Intro Beliau membawa amanat ilahi bagi Kalimantan Timur Bukan untuk memperjuangkan kekuatan partai politik Melainkan memperjuangkan di atas cita-cita Sultan Sulaiman Di atas negara yang berdaulat mengototkan nilai Pancasila Tanpa membedakan golongan suku agama ataupun ras Atas nama kekuatan Bhinneka Tunggak Ika Beliau mengembani amanah bisi suci kemanusiaan Siapakah beliau? Intro Berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 100 Garing K-121 Garing 2-016-4 Maret 2016 Beliau secara sah dikukukan sebagai pembina forum kebangsaan Kalimantan Timur Dipundaknya mempunyai tugas yang membawa visi misi kemanusiaan Demi menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara kebersamaan Membangun cinta kasih sayang antar sesama umat Beliau mesti memperjuangkan untuk menyatukan komunikasi persaudaraan antar masyarakat Agar menjalin hubungan kebersamaan Menjaga persatuan Menjunjung tinggi tujuan perdamaian yang diagungkan Melalui forum komunikasi persaudaraan antar masyarakat Kalimantan Timur Beliau mesti memperjuangkan kewaspadaan dini bagi segenap masyarakat Agar tidak gampang terprovokasi dengan hal-hal yang bakal merontokkan hakikat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui forum kewaspadaan dini masyarakat Kalimantan Timur Beliau mesti turut serta memperjuangkan kerukunan umat beragama Menghargai perbedaan Menghindari perpecah belahan perang saudara disebabkan agama Menjunjung nilai-nilai luhur saling menghargai perbedaan Keyakinan adalah keindahan Melalui forum kerukunan umat beragama Kalimantan Timur Beliau mesti turut serta memperjuangkan keharmonian, keselarasan, kenyamanan dalam pembauran sesama anak bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia Sebagai para generasi penerus cita-cita Mahapati Gajah Mada Bapak Pemersatu Nusantara di masa lalu melalui forum pembauran kebangsaan Kalimantan Timur Beliau mesti turut serta memperjuangkan untuk terus melakukan koordinasi dalam pencegahan Daripada segala bentuk mengarah perbuatan teror yang dapat mengganggu Kesetabilitasan keamanan, keselamatan dalam berbangsa dan bernegara Melalui forum koordinasi pencegahan terorisme Kalimantan Timur Beliau mesti turut serta memperjuangkan dalam koordinasi pencegahan terhadap sekenap elemen masyarakat Agar melakukan pencegahan, memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkoba Yang dapat merusak generasi penerus bangsa Sehingga berdampak fatal pada kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia Yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa Para pejuang yang telah memerdekakan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan Melalui forum koordinasi pencegahan dan rehabilitasi narkoba Kalimantan Timur Beliau lah Bapak Haji Muhammad Yosutomo Ketika Provinsi Kalimantan Timur beribu kota Samarinda berdiri pada tanggal 9 Januari 1956 Beliau berusia 21 tahun disebabkan kehendak Tuhan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur Beliau dipercaya sebagai Bapak Kebangsaan dalam mengembar misi kemanusiaan Atas nama keluarga besar forum Kebangsaan Kalimantan Timur Mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Timur yang ke-65 Semoga selalu harmoni dalam berbangsa dan bernegara Amin Yaqobal Alamin Hormat kami Bapak Haji Muhammad Yosutomo Pembina Mada ku nerti kami berjanti Mada ku nerti kami berpati Terima kasih, Amal! Terima kasih, Amal!